hai 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 baik saya wali dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga video pembelajar kali ini menjumpai anak-anak sekalian dalam keadaan sehat selalu dalam dirimu Allah subhanahu wa ta'ala baik anak-anak sekalian ya pada kesempatan pagi hari ini ya kita masuk ke materi kesempatan produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 OTKP ya anak-anak sekalian ya ini merupakan materi pertama di awal semester genap ya dimana sebelumnya kalian ya anak-anak sekalian sudah meresaikan liburan ya tentunya dengan mengawali semester genap ini tentunya anak-anak sekalian semakin semangat dalam pembelajaran daring yang kita laksanakan seperti bagaimana biasanya di semester genap karena merupakan suatu kebijakan pemerintah bahwa pembelajaran di semester genap tetap dilaksanakan secara dari baik anak-anak sekalian ya langsung saja Pak Safi ke materi kita pada kesempatan pagi hari ini ya sebelum Pak Safi menjampaikan menjampaikan pokok bahasan di pagi hari ini ya belum Pak Safi saya sampaikan kembali ya kompetensi dasar kemudian indikator pendapatan potensi tujuan pembelajaran dan tentunya nanti kita ke pokok bahasan kita di pagi hari ini pandangku sekalian ya ada pun eh kompetensi dasar kita di pagi hari ini ya yaitu kita masuk pada kompetensi dasar 3.4 4.4 mengenalisis kebutuhan sumber daya usaha membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha ataupun indikator pendapatan potensi yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian sumber daya dalam usaha kemudian merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan merencanakan kebutuhan sumber daya modal kemudian anakku sekalian dan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan akutasi ke classroom ya setelah diri dapat menemukan konsep menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait hakikat sumber daya usaha dan perencanaan sumber daya usaha dengan cermat memiliki karakter religius integritas nasionalis kota moyang dan pembelian dan memiliki kemampuan literasi baca tulis nomerasi sains digital finansial budaya cinta lingkungan dan keluargaan kemudian membisahkan siswa dalam berpikir kritis kreatif komunikasi dan kolaborasi ada pun pokok pahasan kita yang akan kita bahas ya atau materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu pengertian sumber daya usaha empat kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha kemudian unsur manajemen menurut para ahli kemudian perencanaan sumber daya usaha baik kita ke yang pertama nanti ya penertian sumber daya usaha ya sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha jadi menurut Zeki menurut Jakib atau ini ya sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan peluang usaha nah seperti apa sumber daya yang dimaksud akan kita bahas di materi berikutnya ya saya lanjut selanjutnya disini ada empat kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ya empat kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yaitu yang pertama sumber daya material sumber daya finansial sumber daya manusia dan sumber daya informasi ya kita jelaskan nanti satu persatu ya kemudian unsur manajemen menurut para ahli ya yang pertama menurut Herrington Immersion ya yaitu man ya manusia money gua material objek machine mesin ya metode cara kerja kemudian menurut money James ya yaitu men sama manusia fasilitas ya metode yang ketiga menurut Peter Tracker yaitu posisi pasar proaktivitas sumber daya fisik dan keuangan profitabilitas inovasi prestasi dan pengembangan manajemen dengan memperhatikan kualitas manajemen prestasi dan sikap serta tanggung jawab solusi dan publik itu unsur manajemen menurut beberapa para ahli ya sekarang selanjutnya perencanaan sumber daya usaha kirkuteri dalam bukunya principle of management mengembangkan ada enam musur manajemen yang dikenal dengan 6M yaitu sebagai berikut men sumber daya manusia dalam manajemen faktor manusia menjadi faktor paling utama dan menentukan manusia jadi yang menentukan semuanya adalah manusia yang membuat tujuan manusia ya juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja jadi unsur yang pertama disini adalah man ya manusia selanjutnya adalah money ya biaya atau uang ya money atau dana ya dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usaha baik itu untuk kegiatan produksi maupun penjualan ada beberapa contoh yang perlu direncanakan untuk sumber daya usaha seperti bahan baku tenaga kerja listrik kemasan bahan perlengkapan dan bahan tambahan lainnya ya kemudian selanjutnya adalah material bahan baku bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu menghasilkan produk untuk dijual banyak alfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku diantaranya mempunyai standarisasi bahan dalam jumlah ukuran jenis dan merek bahan baku kemudian mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing kemudian dapat menghitung harga pokok produksi produk yang akan dijual ya kemudian selanjutnya adalah mesin ya mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi terutama untuk jenis usaha yang merlukan peralatan untuk menghasilkan produk ya contohnya disini perencanaan mesin untuk usaha pembuatan misalkan konten video misalkan disini kita butuhkan kamera tripod kamera lensa laptop untuk editing ya kemudian selanjutnya adalah metode ya metode atau cara kerja ya metode kerja yang sesuai standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien selanjutnya market pasar ya pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu disini contoh perencanaan pasar dan pengelompokannya ya biasanya pasar menurut tingkat usia dan jenis kelamin ya laki-laki atau perempuan usia balita usia 7-12 tahun dan lain-lainnya kemudian pasar menurut tingkat pendidikan ya disini ada TK, SD, SMP, SMA D1, D3 S1, S2, S3 dan sebagainya kemudian pasar menurut wilayah ya yaitu bisa kelurahan kecamatan Kota Madia Kota Madia Kabupaten Pulau Jawa Desa Terpencil Indonesia dan Malaysia dan lain sebagainya ya kemudian pasar menurut tingkat ekonomi ya menengah menengah ke bawah ya ke atas biasanya penghasilan 1-3 juta rupiah dan lain sebagainya kemudian pasar menurut segmentasi ya ada distributor maksudnya distributor agen atau brosir pengecer penjual eceran penjual langsung dan lain sebagainya baik kenal aku itu materi yang dapat pasal disampaikan dalam kesempatan kali ini ya untuk materi berikutnya kita akan mempelajari ya bagaimana perencanaan sumber daya ya atau contoh-contoh perencanaan sumber daya usaha dari berbagai macam sektor dunia usaha misalkan sektor arsitek interior periklanan kemudian televisi atau radio kemudian nanti apa namanya sektor seni lupa dan sebagainya kita akan bahas perencanaannya bagaimana kemudian kemudian permodalannya bagaimana akan kita bahas di pertemuan selanjutnya selanjutnya terima kasih sudah hadir di pembelajaran kali ini ya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas google classroom kita ya baik terima kasih semoga sekalian tetap semangat sehat terindah dari penyebaran virus corona untuk terjadah kesehatan terapkan 3M terima kasih selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih